Intro Aktris yang satu ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2010. Dan ia pernah memerankan Ibu Fatmawati di film Soekarno. Dia adalah Tika Bravani. Hai Tika. Eh, Mam Romy. Terima kasih telah menunggu sampai habis parok. Eh, aku dapatkan makanan. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Sambil ganggu makannya. Peran impian, ingin memerankan karakter seperti apa? Aku tuh pengen yang challenging sih. Kan biasanya aku dapatnya yang perempuan desa, tapi aku pengen nyoba. Misalnya, aku punya kecacatan fisik gitu. Misalnya, entah tuna rungu, tuna netra, kayak gitu-gitu sih. Itu pasti susah banget. Tuna netra? Iya. Kenapa itu appeal buat Tika sendiri? Karena kan, ya kita kan melihat ya sebenarnya. Sementara kalau misalnya tuna netra itu kan, dia nggak melihat gitu. Dan biar itu terlihat real tuh gimana gitu. Jadi, mestinya tuh pedalaman karakternya kayak gimana tuh saya belum tahu sih. Kebetulan sekali, karena salah satu role Tika yang ingin diperankan adalah sebagai tuna netra, saya sudah mendesain sebuah eksperimen yang memanfaatkan indera perasa atau kinestetik. Oh, mari. Tadi, Tika kan sudah menyinggung bahwa dari banyak peran yang diinginkan, satu peran yang ingin diperoleh adalah menjadi seorang tuna netra. Saya sudah mendesain sebuah eksperimen untuk itu. Tes ini pertama kali muncul oleh dia, John Ridley Stroop. Dikenal dengan Stroop Test, karena penciptanya adalah Stroop. Salah satu manfaat dari tes ini adalah untuk membuktikan bahwa antara otak kiri dengan otak kanan itu bisa konflik dan saling bertentangan. Stroop Test ini menggunakan ini. Warna basic, kuning, merah, hijau, biru. Nah, saya akan tunjukin warnanya ya. Tika baca yang keras ya. Ini apa? Kuning. Oke. Kalau ini? Merah. Oke. Kalau ini? Hijau. Ini? Biru. Ini? Hijau. Ini? Merah. Ini? Kuning. Ini? Biru. Oke. Sekarang, kita mulai tesnya. Kali ini, bukan baca tulisannya, tapi ucapkan warnanya. Harus cepat tadi. Ucapkan warnanya. Ucapkan warnanya, oke. Kita mulai ya. Ini? Hijau. Oke. Ini? Biru. Ini? Kuning. Oke. Ini? Merah. Ini? Kuning. Ini? Biru. Ini? Ijo. Ini? Merah. Sebenarnya gampang kalau misalnya kita diem lama ngomong gitu. Nah, ini disuruhnya cepat. Harus selancar yang pertama. Itu kudeg-degan. Di saat menyebutkan yang pertama, lebih mudah dibandingkan yang kedua. Karena yang kedua, otak akan melihat tulisannya. Sementara otak kanan akan melihat memahami warnanya. Oh iya. Susah, susah. Susah. Agak sedikit kagok di yang kedua kan. Nah, dari stroke test itu berkembang. Kemudian ada sebuah fenomena pikiran yang disebut sebagai blind side. Jadi ada orang yang memiliki masalah otak tertentu, dia bisa melihat secara harfiah. Seperti saya melihat di kam, tapi tidak bisa membedakan warna. Hanya bisa merasakan warna. Iya, jadi awalnya mau diajak ngomongin tentang blind side, katanya ada eksperimen. Aku sebenarnya nggak tahu sih eksperimen kayak gimana. Jadi ini apaan ya, penasaran gitu. Deg-degan juga. Nah, ini ada empat amplok. Masing-masing ada warnanya. Saya nggak akan sebutin yang mana merah, yang mana kuning, yang mana biru, yang mana hijau. Tapi ini kan solid kan? Nggak tembus pandang, dan kamu nggak punya kekuatan super untuk melihat isinya apa kan? Mungkin biar fair ini di-mix. Di-mix. Oke. Kalau biasanya saya yang di-test atau di-uji dalam sebuah eksperimen, kali ini Tika yang di-uji dalam eksperimen ini. Nah, yang perlu dilakukan Tika adalah, sama seperti saat mendalami sebuah karakter, anggap saja ini dapat peran sebagai seorang tunan-anayatera. Nah, untuk membantu Tika, saya ingin membawa Tika ke keadaan state of mind yang penuh kepastian. Saya mau nanya dulu, kapan pertama kali dapat peran di sebuah film? 2010. Filmnya? Alangkah lucunya negeri ini. Oke, kapan dapat perasaan pasti bahwa, yes, gue yang main? Itu ketika aku melihat namaku di papan casting gitu, jadi pemeran ini Tika Bravani gitu. Gimana perasaannya? Itu antara percaya yang nggak percaya sih. Perkuat ya, makin besar rasanya. Certainty atau kepastian itu perkuat, rasain. Lihat kamplop ini, by feeling aja. Tapi perkuat perasaannya ya, seperti seolah-olah melihat lagi, mendengar lagi nama kamu di film tersebut. Yes, gue yang dapetin peran itu, perkuat itu. Yang mana sekarang menurut Tika by feeling, yang kuning yang mana? Dari empat amplop ini, by feeling. Tapi perkuat perasaannya? Perkuat perasaannya? Saat dapet kepastian bahwa Tika yang dapet peran tersebut. Dari empat amplop ini yang mana yang kuning? Terus disuruh nebak. Berdasarkan rasanya gitu, warna berdasarkan rasa. Kan kayak apa ya? Perkuat perasaannya lagi munculkan. Lihat kinannya lagi. Yang mana yang kuning? Ini? Mau diganti atau yang itu? Saya gak akan mempengaruhi. Gimana caranya? Ikuti aja Tika gak tau gimana Tika tau. Tapi munculkan lagi perasaan tadi. Saat yakin, percaya. Cara ini apa ini kali ya? Gak tau. Tika gak yakinnya dimana? Ini deh. Jadi disuruh cari warna kuning, aku gak tau kuning sama hijau rasanya apa. Tapi pas aku kesini, kok panas gitu kan? Terus kesini, eh iya dingin gitu. Terus kayak fokus lagi, fokus lagi. Terus antara dua itu sih. Terus kayaknya ini kayaknya rasa apa ya? Gak tau. Pokoknya aku nebak yang itu kuning gitu. Bukan ini ya? Yang ini yang kuning? Iya. Ini.